Ini tempat untuk regular chargingnya Nah ini dia nih Siap, siap, siap salah, siap salah Ah jangan pak, senjata gak boleh masuk pak Ini ada om mobil, tiba-tiba luar biasa Ada disini, padahal tadi gak ada loh gue ngomong Tiba-tiba ada dia Iya bang Silahkan, silahkan Gak apa-apa Iya om mobil, silahkan Nah terus, karena Matic Ini ya Eko Nah B-nya atau om? Eh bohong Nah teman-teman, ini adalah mobil yang tadi dikendarai oleh Presiden Jokowi Ini mobilnya disini, namanya Minicab Mi EV Ya, Mi Electric Vehicle ini adalah mobil 100% listrik Dan ini kategorinya adalah kategori mobil niaga Untuk speknya ada disini Kapasitas baterainya 16 kWh Kemudian jarak tempuhnya bisa 150 km Kemudian ada dua charge di mobil ini Pertama yang kiri, ini buat quick charging KDMO Lalu sebelah kanan adalah untuk slow charging atau regular charging Kemudian kita lihat ini permanent manet tipe motornya Ini tenaganya 30 kWh atau 41 PS Torsi maksimalnya 196 Nm Kemudian radius putarnya 4,3 meter Ini radius putarnya sangat kecil sekali nih mas bro ya 4,3 meter Jadi kayaknya cocok nih buat masuk gang ya Gang motor, gang sempit, gang buntu gitu Gang buntu Pokoknya karena ini mobil logistik, mobil niaga Kayaknya cocok nih buat mobil-mobil kurir Mengantar apalah kira-kira gitu ya Masuk ke gang-gang sempit Kira-kira begitu Roger Ini adalah konfigurasi jognya Bisa full 4 orang, bisa juga 2 tapi flat deck disini Sudah dilengkapi dengan asir serta dual airbag Serta traction control Nah kita lihat ya Sekarang penapakannya kita review sebentar aja Ini model lampunya masih biasa aja Ini lampu sennya Grillnya segala macem Sekarang kita pindah ke sebelah kanan Ini pakai banyak ukuran Banyak ukuran R12 Nah di sebelah kanan ini yang Ini tempat untuk regular chargingnya Nah ini dia nih Siap, siap Siap salah, siap salah Bang Kobay kenapa nggak pakai pistol sekalian Jadi kayak Kobay mas Batubut Nah jangan pak Senjata nggak boleh masuk pak Masjid nggak boleh masuk? Tas dulu, tas dulu Pada kita bawa senjata sehari-hari Ini ada om mobil Tiba-tiba luar biasa Ada disini Padahal tadi nggak ada loh gue ngomong Tiba-tiba ada sendiri Tiba-tiba ada dia Aduh, itu basic sekali ya Ini tadi sendiri Pak Jokowi Bang ya? Iya Kayak ini Iya bang Silahkan, silahkan Kesodok Kesodok Oh silahkan, silahkan Gak apa-apa Gak apa-apa Iya mau mobil silahkan Ada apa om? Ini koplingnya nggak ada loh Nah terus Karena Matic Matic Ini ya Eco D, Eco, B Nah B-nya itu apa om? Boong Aduh Biasanya kalau mobil kita om Kalau dibuka joknya ada mesinnya Oh ini kita coba Coba buka Bisa Disini om Disini om Cotekin om Coba cetekin om Biasanya kalau mobil-mobil kita ada mesinnya Kalau ini ada apa om? Coba Om gendut pinggir dulu Aduh Aduh Nah apa nih om? ABS ABS Fusebox udah tau Iya siap Iya siap ABS Fusebox Sama ini apa nih? Nah itu Oh baterai nih Motor listriknya atau baterainya om? Baterai Motor listriknya kita lihat Kolong aja nih Dimana dia Coba om Ada? Nggak ada ya? Belakang 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 ya? Belakang Aduh Ini apa nih? Oh dong raknya disini Aduh 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 Om Di sini nih Luar biasa Nah ini untuk yang regular charging ya Coba kita buka Ini kayak Dia ada dua Dua untuk charging om Kiri dan kanan Sama dia Beda-beda Kalau di kiri lebih Di kiri lebih besar Di kiri lebih besar Lucu Lucu ya om ya Lucu Luar biasa Ini langannya sih Ini nih yang DVSK itu loh Oh yang Glora Glora 100 Tapi bodi lebih gede om Bodi lebih gede mana? Glora kan? Lebih gede Glora Oke Siap Siap silahkan Mampir Oke itu tadi ada omobi Kita Lanjutkan review kita Ini panel dashboardnya Setirnya biasa aja Ada airbag dua ya Ada cup holder Lalu kita lihat disini Ada head unit Kisi-kisi AC Lalu AC disini Ada Apa nih? TCL off Apa nih? TCL off Ada heater disini The job Petak penyimpanan Lighter Lalu ada Asbagnya Dan ini Matic ya PRND Eco Nah ini B nya apa ya? Ini B nya apa Lu tau gak kira-kira ya? Itu untuk Nanjak Untuk Nanjak? Untuk Nanjak Oh gitu Ini kan parkir Ini lebih rendah lagi nih Pasti lebih rendah ya? Ini handbrake nya disini Masih manual Dan ini nanti Di jok sebelah kiri Juga bisa dibuka Coba saya kesana ya Sebelum kesana Kita ke Tengah dulu Ini joknya Biasa aja nih Karena ini buat Mobil Niagara nih Kalau gak salah ya Ini door trimnya Warna abu-abu Ya ya Bentar Bentar Lalu kita lihat Bagasinya Apa Desain belakangnya Nah ini Kaca Kacanya besar sekali Haman stop lamp Lalu ada wiper 350 kg 350 kg Ini cap M.E.V Wah Kapasitas bagasinya Besar sekali Bancara pada disini Dan ini Kalau bisa bawa barang Ini jok Tengah bisa Dicopot lagi Plafonnya tinggi sekali ya Model-model mobil K-Car Jepang Nah sekarang kita Ke sebelah kiri Nah di kiri ini Di balik jok Depan kiri Ini ada Hike voltase Inside Don't remove Discovers Or connectors Lalu di kiri Belakang Adalah C-dashboard Kisi-kisi AC Cup holder Dan seterusnya Oke kita Tutup lagi Kita tutup lagi Lalu di sebelah kiri Ini kita lihat Untuk Ngecasnya lagi Untuk sebelah kiri Ini quick chargingnya Ini sebelah kirinya Sementara Sebelah kanannya Untuk slow charging Atau regular charging Mitsubishi Motor Corporation Oke Oke Kemudian di bawah Kita lihat apa Ada besi Pintu Tengah Sliding door Kita lihat Bannya Disini dia pake Udah pake GT Radial Ukurannya 155R 12 Nah ini posisi Posisi duduk ya Di driver Cukup tinggi juga ya Kecil Mobilnya kecil Tinggi Wah Cuci banget ya Kemudian ini Kalau kita duduk Di bagian tengah Nggak ada sandaran Kepala Ya ini karena Sekali lagi Ini adalah Untuk Mobil Niaga Ya Demikian sekilas Monespek Dari Minicab Mi Ivy Yang tadi Barusan Dijajal Sama Presiden Jokowi Sekali lagi Kapasitas baterainya 16 KWH Jarak tempuh 150 Kilometer Siap Siap Oke mas bro Segitu dulu Review dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Dan Baca Deskripsi Jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati